Lalu Pemirsa, bagaimana sebenarnya status kepulangan Rizik Syihab? Kita sudah bergabung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, langsung dari Riyad Arab Saudi. Selamat malam Pak Agus. Pak Agus, sebenarnya apa yang menjadi kendala Rizik ini tidak bisa pulang ke Indonesia? Selamat sore, selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sasawisastro. Kendala Al-Habib Muhammad Rizik Syihab sampai hari ini belum bisa pulang ke Indonesia. Pertama adalah, saya jelaskan bahwa status beliau, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab adalah WNEO atau warga negara Indonesia Overstay yang ada di Saudi sejak 20 Juli 2018. Karena visa yang dikeluarkan itu dengan visa tijaria atau visa bisnis yang tertanggal 9 Juni 2017. Sementara kafil atau sponsor beliau, seorang warga negara Saudi yang beralamat di sebuah kota namanya Al-Jubub, sekitar 72 km arah barat Laut Mekah Al-Mekahroma. Yang kedua, kami jelaskan juga bahwa untuk urusan Overstay, sebenarnya bukan sesuatu yang masuk dalam kategori yang serius dan bukan kasus yang high profile case atau al-hala yang rofi atul mustawa. Artinya apa? Status Overstay ini sebuah status yang sangat lumrah, sehingga penyelesaiannya cukup diselesaikan dengan Al-Jawazad atau imigrasi dengan membayar denda. Karena per orangnya sekitar 15.000 sampai 30.000 real atau dengan close sekarang sekitar 110 juta per orang. Kalau anggota 5 atau 6 orang tinggal dikalikan. Artinya apa? Untuk penyelesaian permasalah ini sebenarnya tidak perlu berbelit-belit. Cuma kami perlu meluruskan bahwa saya dengar informasi media yang ada di Indonesia bahwa ada tuduhan bahwa Indonesia meminta Saudi untuk melakukan cekal. Saya jawab secara gamblang bahwa info tersebut amat sangat bohong sekali. Sampai hari ini tidak pernah ada nota di meja saya karena semua lorong diplomasi ke Saudi melewat kedutaan besar Republik Indonesia di Riyad. Tidak ada permintaan Indonesia kepada Saudi. Dan negara al-mamlaka al-arabia asutia bukan negara yang gampang dipengaruhi oleh negara lain. Apalagi manhaj, diplomasi kita adalah non-interference atau ada mutadahkul. Kita tidak boleh intervensi urusan negara lain. Artinya saya jelaskan bahwa permasalahan overstay Al-Habid Muhammad Rizik Sihab adalah murni di Saudi Arabia karena lokus dan tempusnya ada di kerajaan Arab Saudi. Saya secara pribadi sebenarnya sangat dekat dengan Al-Habid Muhammad Rizik Sihab karena saya pernah punya hutang ilmu sama keluarga beliau. Saya pernah berguru dengan senior beliau yang ada di Yemen yaitu Habib Abdullah Sihab yang dikenal dengan Ainul Tarim. Artinya KBRI akan memberikan proteksi, himaya, perlindungan kepada semua warga negara Indonesia yang ada di kerajaan Arab Saudi. Baik, Pak Agus tadi, Pak Agus menyatakan bahwa masalah overstay ini bukan high profile case. Dan tadi juga Pak Agus menyatakan bahwa Kedubes sendiri akan memberikan seluruh upayanya kepada WNI yang berada di sana. Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kedubes ataupun adakah komunikasi yang dijalin oleh Rizik Sihab dengan Kedubes terkait dengan masalah kepulangannya ini? Betul, kondisi overstay memang tidak masuk kategori yang high profile case. High profile case adalah kasus-kasus yang terkait dengan nyawa yang kita harus memberikan semacam monitoring menit per menit kepada warga negara kita yang ada di Arab Saudi. Kita ada di KBRI ini harus mengikuti aturan-aturan Saudi, sehingga lorong-lorong diplomasi pun harus mengikuti semacam al-ma'alim, rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Saudi. Sehingga sampai hari ini karena status Al-Habib Muhammad Rizik Sihab, kami belum menerima dari Kementerian Keluar Negeri Arab Saudi atau Waziratul Qariziyah. Sehingga yang bisa kami lakukan maksimal adalah memberikan proteksi. Kami akan memberikan perlindungan kepada Al-Habib Muhammad Rizik Sihab dengan cara kita. Sehingga kabar tentang adanya invisible hand atau al-aid, al-ma'fiyah, tangan-tangan yang tak kelihatan itu adalah al-isya'at. Isu-isu yang sengaja untuk mempolitisir permasalahan ini. Permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang sering dihadapi oleh saudara-saudara kita, para WNI Indonesia yang ada di Arab Saudi yang mungkin 20-20, bahkan 30 ribu mungkin dengan status yang WNI atau warga negara Indonesia overstay. Saya tandaskan sekali lagi, status overstay itu bukan aib, bukan al-uyub, al-istimai, bukan merupakan aib-aib sosial. Artinya sesuatu yang sangat lumrah. Artinya kalau Al-Habib Muhammad Rizik Sihab sudah membayar denda, bisa keluar dari Saudi. Tapi dengan catatan, beberapa kali saya sampaikan, dengan catatan, kita warga negara asing yang ada di Saudi yang ingin keluar dari bandara ini, tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun pidana. KBRI tidak pernah menghalang-halangi Al-Habib Muhammad Rizik Sihab untuk pulang ke Indonesia. Saya juga heran, kenapa Al-Habib Muhammad Rizik Sihab tidak pulang ketika beliau pada bulan April berada di Al-Mamlaka Al-Magribiah atau Maroko, kemudian kembali ke Saudi pada 21 April jam 3 lewat 22 menit lewat Bandara Jeddah. Artinya apa? Sebenarnya beliau sudah bisa keluar dari Saudi. Dan Maroko, dari Maroko ke Indonesia ini kan kliennya sangat gampang. Sehingga kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk kembali ke Indonesia, kemudian masuk lagi ke Saudi untuk triwulan ketiga, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang sampai sekarang belum selesai. Artinya kalau beliau berkeinginan untuk pulang, sebenarnya sangat-sangat mudah. Baik, Pak Gus, terima kasih atas penjelasannya.